Saudara kalau bisa diumpamakan dengan kata-kata sepertinya diskusi dan konsolidasi politik untuk pengusungan capres-cawapres saat ini sedang seru-serunya. Bagaimana tidak partai politik yang sudah punya bakal calon presiden sedang memacu mesinnya untuk menetapkan siapa pendamping untuk bakal capres mereka. Kecuali pasangan yang satu ini kalau berbicara soal ngebutnya perjodohan politik jelang pilpres pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar menjadi yang terdepan. Keduanya sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden sejak 2 September 2023 lalu. Mereka mendeklarasikan diri di Hotel Majapahit Surabaya untuk mengambil momentum semangat pahlawan yang merobek bendera penjajah di hotel itu pada tahun 1945 yang membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan bakal capres Ganjar Pranowo hingga kini parpol-parpol koalisi pendukung Ganjar masih menggodok nama-nama pendamping Ganjar. Meski demikian dalam jajak pendapat pada 3 hingga 9 Agustus 2023 lalu yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan ada sejumlah nama bakal capres yang potensial mendampingi Ganjar Pranowo dengan elektabilitas yang diraihnya. Pertama diduduki Erik Thohir dengan elektabilitas 17 persen, disusul Sandiaga Uno dengan elektabilitas 13,6 persen, lalu ada Ridwan Kamil dengan elektabilitas 13,4 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono dengan 8,8 persen, dan Mahfud MD dengan elektabilitas 6,7 persen. Sama halnya dengan Ganjar Pranowo, LSI juga menyimulasikan tokoh-tokoh potensial bakal capres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Nama Erik Thohir juga punya elektabilitas teratas jika dijadikan bakal capres Prabowo dengan elektabilitas 15,9 persen. Disusul nama Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 12,1 persen, berikutnya ada Mahfud MD 9,9 persen, lalu Kofifah Indar Parawansa 7,2 persen, dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 6,4 persen. Saudara, kami kembali informasikan KPU berencana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres peserta Pilpres 2024. Hal itu tertuang dalam draft terbaru peraturan KPU, masa pendaftaran direncanakan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023. Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal itu berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu 2024. Perihal ini secara khusus Presiden Joko Widodo meminta semua pejabat negara yang terlibat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden ataupun menjadi tim kampanye capres-cawapres tertentu untuk mengajukan cuti terlebih dahulu. Dan satu bulan ke depan saudara akan menjadi penentuan sejumlah parpol pengusung bakal capres untuk memilih sosok pendamping yang diunggulkan. Dinamisnya langkah politik menjadi tontonan panggung menarik yang kini terus dinanti publik.